Kita ke informasi pertama, Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara minggu dini hari menggelar rahasia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Manado. Satu tempat hiburan malam diberi garis polisi karena tidak bisa menunjukkan izin usaha. Petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara menyisir satu persatu tempat hiburan malam yang ada di Kota Manado, memirsa izin usaha dan melakukan tes narkoba. Pada operasi mendadak ini, satu tempat hiburan malam dan karaoke ditutup sementara dan dipasang garis polisi karena tidak bisa menunjukkan izin administrasi usaha. Selain itu, petugas juga memberhentikan tempat hiburan malam yang sudah melewati izin operasionalnya, serta melakukan tes narkoba melalui air liut. Kita mengecek kelengkapan administrasi usaha. Yang kedua, kita melaksanakan pemeriksaan narkoba, salah satu pemeriksaan narkoba air liur. Kemudian yang ketiga, kami melaksanakan simbawan kamtimas pada para pengunjung, supaya bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam operasi ini tidak ditemukan pengguna narkoba. Direkturat Reser-senarkoba Pultra Sulawesi Utara akan melakukan operasi rutin secara tertutup dan mendadak untuk memelihara keamanan dan ketertiban Kota Manado. Dari Kota Manado, Stephen Potabuga melaporkan.